Wuuuh guys beneran lihat ini Alamah ooooy Guys guys kali ini aku sama Gilang nih Mau makan makanan yang endul ngegelitik di mulut Intip langsung prosesnya ye Yuhuu ini dia nih ada sekelapa sari laut Pertama kuah asamnya diaduk-aduk terus ye sampe mendidih Lalu masukin deh seafoodnya Terus diaduk-aduk nih sampe kuah asamnya meresap ke dalam seafoodnya Nah kalo udah mateng kita tuang ke dalam kelapa ye Yang masih ada daging kelapanya nih guys Unik kan Masih ada lagi nih guys ayam bulurah Ayamnya kita landingkan dulu ke minyak goreng panas ya guys Biar matangnya merata jangan lupa dibolak-balik Terus kita angkat deh kalo udah mateng Lalu untuk bumbu bulurahnya kita oseng-oseng dulu nih guys Sampai harum Lalu masukkan deh ayamnya Dan diaduk-aduk jadi satu Lalu kita plating deh Yuk yang di rumah siapin makanan juga ya Heeeey Guys Sekarang kita berdua lagi ada di restoran Gendis Legi Jujur loh Ini beneran aku pikir itu kelapa banget loh Oh masalah pas aku buka kok warna merah gitu Iya Tapi ada kelapanya guys Iya Kelapanya beneran kelapa asli Sampai Sampai Iya kan Ini loh Hmm Ini Karena ini unik banget Ah bener Kayaknya ini harus jadi menu pertama yang kita isip ya Bener bener aku setuju banget sih Woh gilang Apa sih isinya kak Sumpah ini sih banyak banget loh Ini ada bakso ikannya Terus ada udangnya Ada cumi Seperti apa Apakah ada rasa-rasa kelapanya atau di air kelapa Makan ya Gimana guys Bumbunya bener-bener memikatnya di lidah aku Guys Dia punya kuah yang bener-bener seger di mulut Wuh seger Gila I love I like that you know right now I love Gimana sensasi makan kelapanya tapi sama kuahnya Iya Wuh Tuh guys Beneran Lihat Makannya Kita seruput Wah guys Kenikmatannya edun banget Ini best banget loh guys Dimakan sama daging kelapanya Bikin makin nikmat loh Enak loh Sumpah ini unik banget dan enak banget Kalau kalian pecinta Tom Yam Kalian harus cobain kuah yang ada di sini Namanya kelapa sari laut Sumpah enak Aku mau lihat nih di dalamnya tuh ya Ada bakso ikan Ini bakso udang ya Bakso ke piting Makan aja Tumpah ini pertama kali Go guys Yuk Pakain sama nasi Biar makin pol Beuh Kita oblok- oblok terus nih guys Nasi sama kuah asemnya yang seger Aku suka loh Ini bener aku suka banget Sumpah Sesuka itu enak gitu Dan rasanya kalau menurut aku tuh bikin kayak Kuahnya masuk ke mulut nih Aku mau ujuk kuahnya Aku juga Siap Daun ketumbarnya tuh bener-bener berasa banget Tapi gak bikin aneh Parah guys Parah 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 Ini sih gak ada yang ngalahin Dan yang bikin senang adalah variasi di dalamnya tuh banyak Banyak Jadi makannya gak bosen Nih makan lagi yuk Hmmmm Ini guys variasinya Enak bener Langsung nih diduetin sama nasi nih guys Yuk Kita oblok- oblok kayak gini ya Biar rasanya makin menggoyang lidah Rasanya T.O.P.B.G.T Gak ada yang bisa ngalahin ini mah Masih ada lagi yang buat enak dimakan Apa nih? Ini namanya ayam bulurah Tuh Jadi ayam bulurah itu artinya ayam lumur merah Jadi kayak ayam goreng Kalau sekilas ya Orang yang gak tau namanya Ini kayak ayam goreng Goreng kering Terus sama dia disiram bumbu asam manis Oh gitu Tuh liat tuh Wuuuuy Jujur penasaran sih sama rasa bumbunya tuh kayak gimana Langsung aja kita belalakin gini Liat tuh ayamnya Ini tuh panik hampang banget ya Iya gampang loh ini Gampang tuh gak ada perlawanan sama masker Empuk banget guys Ini bener-bener empuk Langsung guys kita makan Makan nih Senap Alam Aoi Dia punya ayam dan bumbunya Membara di mulut Ini ayam juga Aduh Kita rasanya bener-bener sempurna Ayamnya gurih loh Sampai dalam-dalamnya gurihnya Bener Ternyata gak cuma di luarnya aja Ini ayamnya terkoper sama si bumbunya Masih dalamnya Rasanya kalo mau tau dia gak boring sama sekali Meremelek-meremelek pada deh Liat tuh guys Cuma makan Enak Makan ya Makan guys Langsung nih kita paduin sama nasi Alam Aoi Enaknya gak santai loh guys Ini ayu kalo makanan enak begini Aku tuh sumbra Ini pengen ketagian lagi Makan lagi Makan lagi Makan lagi Dan makan lagi Parah Parah Dan aku gak bisa makan ayamnya cuma satu potong doang Gak bisa Langsung aja kita belaukin sama nasi lagi nih Bener Tuh Buuh Ini sih best abis guys Ayam sama bumbunya Kalo makan sama nasi Nampol abis rasanya Kalo makan enak kayak gini Wajib dipake nasi nih Biar makin menggoyang lidah Iya tau Ketemu makanan enak kayak gini tuh bahagia Baginya itu Bener Bahagia Cita rasa-cita rasa terenak tuh bikin kita tuh jadi nyaman gitu Gak bawa pulang Enggak Betah ya Betah The next ada sapi lada merah nih Ini namanya Daging lada merah Nih liat Au Deg-degan loh guys makannya Bener Kita mau cobain dulu si dagingnya kali ya Iya Liat Dagingnya itu dipotongnya tipis-tipis banget Jadi kayak cantik Jatohnya kayak dendeng Iya Cobain ya Langsung guys kita cobain Makan yuk Ini sih daging lada merahnya gak kaleng-kaleng Dagingnya yang empuk Dan bumbunya langsung memikat diri nih guys Oke 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 Sumpah Haha Guys ya Allah Kenapa semua makanan enak-enak Kayak akan rasa guys ini Bener Cita rasanya tuh kayaknya orang yang masak tuh orang yang pemberani Iya Soalnya kenapa ya Semua bumbu sama aja di emplung-emplung Tersajilah enak begini Dinastiin aja langsung yuk Nastiin guys Bismillahirmanirah yang makan ya Bismillahirmanirah yang makan ya Guys pas dipakein nasi dan bumbu lada merahnya Rasanya gurih banget Aw, aw, aw Enaknya bikin aku mau terbang nih guys I like guys Hmm Ini enak banget Kayak orang lagi makanan hajalan-hajalan di hotel ya Iya Ya kan Enak banget Pak sumpah Bener Gak bisa loh makannya kayak cuma satu hot plate Nih Dagingnya itu keliatannya kayak rincung Rincung tuh kayak agak keras sedikit Tapi kenyataannya enggak Itu cuman belakang semata doang Iya Yang kepo banget sama menu makanan hari ini Yuk langsung berangkat ya Ke Instagram at Bikin Laper Trans TV Semua informasi lengkapnya ada di sana guys Jangan lupa di follow juga ya Guys guys Jangan kemana-mana dulu ya Abis ini Kita mau makanan yang endul banget nih Dan ngegelitik di lidah Dan makanan bikin lapar kalian semuanya Tetap stay tune ya Di Bikin Laper Laper terus